Yang bisa kita tahu informasi hari ini dari Ibu Kota dimana sebuah mobil patroli polisi dibakar masuk kami sekelompok orang di pos polisi penjompongan Jakarta Pusat. Ya diduga mobil ini dibakar oleh demonstran di gedung DPR RI pasca aksi dibubarkan oleh polisi. Pemirsa mobil patroli polisi yang terparkir di halapan pos subestor penjompongan Tanah Abang Jakarta Pusat ini dibakar sekelompok orang pada Kamis malam. Api terus membakar hingga mobil patroli jenis sedan itu tak bisa lagi diselamatkan. Terlebih tidak ada petugas kepolisian maupun damgar yang melakukan pemadaman. Seorang saksi mata menuturkan awalnya datang sekelompok orang berjumlah sekitar 10 orang yang langsung mengiramkan bensin hingga mobil tersebut terbakar. Masa yang diduga pendemo dari gedung DPR RI ini sempat ingin membakar bangunan pos pol namun berhasil dicegah oleh warga sekitar. Dan akibat kejadian ini arus lelintas di jalan penjompongan raya sempat mengalami kemacetan lantaran banyaknya pengendara yang berhenti untuk melihat hingga mengabadikan kejadian tersebut. Pemirsa polisi terpaksa membubarkan masa yang masih bertahan di depan gedung MPR DPR Kamis malam. Ya polisi menembakkan meriam air ke arah pengunjuk rasa. Menggunakan kendaraan taktis dengan meriam air polisi meubarkan masa pengunjuk rasa yang masih bertahan di depan gedung DPR RI hingga malam. Polisi terpaksa meubarkan masa dengan tembakan meriam air karena keringatan mereka tak digubris. Sejumlah mahasiswa bersedia mundur namun sebagian lagi memutuskan melakukan perlawanan. Masa pun berhasil dipukul mundur hingga ke arah Slipi. Masa yang sejak pagi pada tigedung DPR RI memprotes upaya balek DPR yang merevisi undang-undang pilkada yang sebelumnya diubah MK terkait ambang batas pencaunan kepala daerah. DPR RI sendiri akhirnya membatalkan revisi tersebut dan menyatakan aturan pilkada tetap digunakan. Keputusan dari MK. Sementara itu 16 mahasiswa terkena efek gas air mata saat demo menolak revisi undang-undang pilkada di kantor DPR di Jawa Tengah. Ya, para mahasiswa ini mengalami iritasi mata dan juga pernafasan hingga luka terbuka dan dirawat di tiga rumah sakit dan satu puskesmas di Kota Semarang. 16 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Semarang beserta tolak revisi undang-undang pilkada di kantor DPR di Jawa Tengah, kamis sore dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Mereka dirawat intensif di rumah sakit Rumani, Semarang, Logorjo, Karyadi, dan puskesmas pada naran. Rata-rata mereka mengalami sesak nafas, batuk, iritasi mata akibat efek gas air mata yang ditembakkan petugas kepolisian saat membuarkan demo. Perih mata, sesak, pada minta odol semua, terus udah bagi-bagi akhirnya kalang kabut lah pokoknya itu yang perih sama sesak. Sama tadi, banyak yang punya penyakit kayak penyakit di area pernafasan, jadi mereka makin parah lah gitu pas gena efeknya. Empat mahasiswa, iritasi pernafasan dan mata, menjalani perawatan di rumah sakit Rumani. Satu orang dengan luka terbuka di rumah sakit Logorjo, serta satu orang di rumah sakit Karyadi dengan keluhan sesak nafas, serta mengalami iritasi mata. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi melaporkan. Pemisah anggota DPR RI fraksi Gerindra, Habibur Rahman dilempari botol saat menghampiri masa peserta aksi unjuk rasa, menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kawasan gedung MPR-DPR. Sementara balik DPR RI pastikan tidak ada pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, mendatangi masa aksi unjuk rasa, yang tengah berorasi menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada kami siang. Habibur Rahman naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan masa, namun kehadirannya justru mendapat penolakan dari peserta aksi. Masa menyorokkan Habibur Rahman, bahkan sejumlah peserta aksi juga melempar botol ke arah mobil komando. Masa tidak terima kehadiran Habibur Rahman di tengah demonstrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Beidowi, memastikan tidak ada pengesahan revisi UU Pilkada. Hal itu disampaikan Awik, usai temui para pengunjuk rasa. Kami dari pimpinan Balik, bersama Pak Wihadi, dan juga Pak Habib, dan juga teman-teman yang lain, menemui masa, dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat baripurna yang mengesahkan Undang-Undang Pilkada. Karena baripurnanya tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada. Oke. Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Ya, betul. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang tidak apa-apa. Bang, itu depan. Intinya, aspirasi masyarakat kami perjuangkan. Aksi demo ribuan pengenjik rasa dari berbagai elemen berlangsung di depan gedung MPR DPR Senayan. Mereka menolak revisi Undang-Undang yang dilakukan DPR untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia pencalonan Pilkada. Namun, sedang baripurnanya untuk sahkan revisi UU Pilkada tertunda, pelantaran tidak penuhi kurum. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemisar Reza Rahadian ikut turun gunung dalam demo darurat Indonesia menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR. Dalam orasi perdana-nya dalam aksi politik, Reza menyatakan negara ini bukan milik keluarga tertentu. Aktor Reza Rahadian ikut demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada di kawasan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis. Mengenakan kaos dan topi, Reza berdiri di hadapan ribuan orang mengomentari soal keputusan DPR menunda rapat paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada terkait putusan MK. Dalam orasinya, Reza menyebut negara Indonesia bukan milik keluarga tertentu. Kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas anda-anda di dalam ini wakil siapa? Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam Undang-Undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya melakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Reza juga menghimbau masa menjaga ketertiban dalam menyuarakan aspirasi. Angsi ini digelar menolak kesepakatan rapat panjang balik DPR pada Rabu lalu karena didilai bertentangan dengan putusan MK. Dari Jakarta, Tim Liputan, melaporkan.